Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya khawatir Najwa Syihab dengan Narasi TV-nya saat ini diperdaya FPI untuk menyiarkan materi-materi yang dapat membangun simpati publik pada FPI. Melalui kanal Youtube Narasi kita bisa menyaksikan acara Mata Najwa yang di dalamnya memuat rekaman kesaksian seorang anggota Laskar FPI dan rekaman audio menjelang terbunuhnya 6 anggota FPI pada 7 Desember yang lalu. Hampir pasti sumber rekaman tersebut adalah FPI. Dalam rekaman audio pertama kita mendengar apa yang disebut sebagai kesaksian eksklusif seorang anggota Laskar FPI yang berada dalam salah satu mobil pengawal Rizik. Kita tidak bisa menyaksikan wajah si pemberi kesaksian. Kita hanya mendengar suara seorang pria yang sudah diedit agar tidak bisa dikenali. Dia menyebut dirinya sebagai orang yang ditugaskan mengawal kendaraan Habib. Dia bercerita bahwa kubur Rizik sudah mencurigai kehadiran tiga mobil yang membuntuti dan mengganggu konvoy kendaraan yang sedang mengantar Rizik ke sebuah acara pengajian. Dia mengakui ada gontok-gontokan. Dia bilang tim pengawal Rizik berusaha mengusir mobil yang berusaha mengganggu konvoy. Mereka bahkan berhasil membuat mobil-mobil pengganggu itu menjauh dari mobil Rizik. Tapi kemudian rombongan tim pengawal terbecah. Si pria yang suaranya terekam tersebut mengakui dia bisa meninggalkan rekannya di mobil yang lain yang nampaknya kemudian terbunuh oleh polisi. Pria ini membantah bahwa mereka membawa senjata. Itu fitnah katanya. FPI enggak bawa senjata. Selain itu Najwa juga menampilkan rekaman yang disebut percakapan terakhir Laskar FPI sebelum tewas. Dalam rekaman itu terdengar suara orang yang memohon. Tolong pak, tolong pak, sakit. Menurut juru bicara FPI, Munarman yang hadir diwawancara dalam acara Najwa, suara orang yang disiksa itu datang dari mobil yang membawa tim Rizik yang akhirnya tewas ditembak polisi. Rekaman suara itu nampak yang disampaikan FPI kepada Najwa dengan harapan bahwa rekaman tersebut akan bisa membangun simpati publik terhadap kematian 6 anggota Laskar FPI. Sebelumnya, polisi sendiri sudah menyelenggarakan konferensi pers yang juga menampilkan rekaman pembicaraan para anggota Laskar FPI yang berhasil di sada polisi. Dalam rekaman itu terdengar ada perintah dari seseorang untuk menabrak mobil pengintai alias mobil polisi. Ketika rekaman itu diperdengarkan, Munarman menyatakan rekaman itu merupakan potongan pembicaraan yang dipotong dari bagian-bagian lainnya. Itu cuma satu sekuel, kata Munarman. Pertanyaannya, apakah Najwa layak menampilkan potongan-potongan rekaman itu? Jawabannya tidak mudah. Sebagai jurnalis, Najwa memang bisa saja berupaya mengungkapkan kebenaran yang tertutupi dari penglihatan publik. Bisa jadi Najwa sekedar ingin bersikap profesional. Dia diberi kesempatan untuk menyiarkan sebuah rekaman yang eksklusif yang tidak dimiliki pihak lain. Karena itu dia bersedia menyiarkannya. Tapi masalahnya, tindakan semacam ini membutuhkan kehatian ekstra. Di era post-truth ini, kalau tidak berhati-hati, Najwa bisa justru menjelma menjadi alat penyebar kebohongan. Najwa bisa jadi bukan sosok yang dibayar untuk mendistorsi informasi. Tapi kalau dia begitu saja menerima rekaman itu sebagai kebenaran, dia mungkin justru bisa mengkhianati kebenaran. Dunia sudah membuktikan bahwa banyak pemain politik yang pintar membangun narasi kebohongan dengan dampak yang sangat serius. Kasus pembantaian PKI di Indonesia dimulai dengan kebohongan tentang adanya rencana kudeta oleh Dewan Jenderal. Invasi Amerika Serikat ke Irak dimulai dengan kebohongan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah masal. Perang Irak 1991 dimulai dengan kebohongan bahwa Irak membunuhi bayi di rumah sakit Kuwait. Itu semua adalah contoh di masa lalu ketika teknologi komunikasi masih terbatas. Sekarang ini manipulasi informasi semakin mudah dilakukan. Orang seperti Rocky Gerung mengatakan negara adalah produsen hoax terbesar. Namun pengalaman di Indonesia menunjukkan fakta yang bertentangan. Bukankah penangkapan Ahok dimulai dengan sebuah kebohongan bahwa Allah mengharamkan umat Islam memilih pemimpin non-muslim. Media juga pernah ramai-ramai dibohongi bahwa Jokowi diperintahkan PT UN minta maaf kepada rakyat Papua. Kebohongan serupa dengan mudah ditemukan di banyak kasus. Dan televisi swasta di Indonesia sendiri sudah sejak lama dikenal mengabaikan kejujuran. Banyak stasiun televisi yang mengklaim menyajikan reportasi investigasi yang sebenarnya sekedar mengandung adegan-adegan yang direkayasa. Dari soal bakso tikus, bumbu giling oplosan, sate kambing dicampur anjing, atau praktek pelacuran di kampus terkenal. Dalam reportasi semacam itu lazim ditampilkan sosok yang dengan wajah dan suara yang disamarkan. Dia akan bercerita tentang proses penipuan secara mendetail, tapi tidak ada gambar yang mendukung bahwa si wartawan benar-benar melakukan investigasi. Buat media masa, tampilan semacam itu lazim disajikan karena meningkatkan rating. Penjual bakso tikus bisa saja sebenarnya ada, tapi si wartawan tidak bisa membongkar jaringan penjualannya secara langsung. Si jurnalis tak mau bersusah payah melakukan investigasi sungguhan. Karena itu mereka seolah-olah melakukan investigasi, padahal tidak ada investigasi. Begitu juga sekarang dalam kasus pengungkapan ditembaknya 6 anggota Laskar FPI. Najwa tidak bisa begitu saja menampilkan rekaman tersebut tanpa melakukan verifikasi. Kita bahkan tidak tahu apakah Najwa memang sudah mendengar rekaman utuh yang dimiliki FPI. Karena kalau hanya mendengarnya sepotong-sepotong kesimpulan bisa disesatkan. Kita tidak tahu apakah Najwa berusaha menguji keaslian suara tersebut. Kita tidak tahu apakah tim Najwa memang sudah melakukan investigasi sesungguhnya. Saya khawatir tim Najwa tidak melakukan segenap kewajiban itu. Mereka mungkin sudah terlalu senang karena mendapat hak eksklusif untuk menyiarkan rekaman itu. Celakanya dalam kasus semacam ini media bisa sekali dijadikan sarana penyebar kebohongan. Dan disitulah ancaman terbesar soal media masa di Indonesia. Mereka akan kehilangan kredibilitas sebagai sarana pencerahan. Selain Mata Najwa, Koran Tempo juga melakukan pemberitaan tentang kematian Laskar FPI. Pemberitaannya pun sungguh bermasalah. Di halaman depan disajikan gambar seorang pria berpakaian putih tertelungkup meregang nyawa. Judul beritanya, sebelum ditendang, kedengaran. Ampun pak. Cerita itu datang dari sumber yang tak mau disebut namanya yang mengaku menyaksikan langsung penangkapan Laskar FPI di rest area jalan tol Cekampek. Dia menyatakan melihat ada tiga pria tertelungkup di asfal. Salah satunya mendapatkan tendangan di kepala. Sebelum ditendang, pria itu mengatakan, Ampun pak. Seberapa benar informasi itu? Kita gak tahu. Tapi media masa tidak bisa menyajikan begitu saja informasi yang mereka peroleh, terutama dari orang yang tak mau disebut namanya tanpa melakukan verifikasi. Kerja semacam itu memang melelahkan namun wajib dilakukan. Kalau tidak, seperti saya katakan, media bisa saja diperdaya untuk menjadi alat penyebar kebohongan. Dan kalau itu yang terjadi, masyarakat akan semakin mudah menjadi sasaran penyebaran kebohongan. Mudah-mudahan para jurnalis Indonesia masih mau menggunakan akal sehat untuk meningkatkan kualitas kerja mereka. Mari terus gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat.